Sampah Bagi sebagian orang, sampah adalah sampah yang keberadaannya harus dibuang karena pemicu penyakit. Tapi tidak begitu dengan ujang solihin, yang dapat memanfaatkan sampah menjadi berkah dan pundi-pundi rupiah. Sampah organik yang didapatkannya dari alam, seperti daun kering, kayu dan tempurung kelapa, ternyata dapat diubah menjadi arang briket dan menjadi bahan bakar alternatif untuk keperluan rumah tangga. Ujang memulai produksi arang briket dari tahun 2006. Untuk memproduksi arang briket, pabrik ini mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar dan juga limbah pabrik kayu. Sampah dan serpihan limbah pabrik kayu ini kemudian dikeringkan dan dibakar hingga menjadi arang. Selanjutnya, sisa pembakaran limbah kayu ini dipilah dan dipisahkan dari material non-organik. Seperti besi, agar tidak merusak mesin pengolahan. Setelah dihaluskan dan diberikan tepung tapioca, bubuk arang ini pun dicetak menggunakan mesin. Terakhir merupakan proses pengerasan dengan menyemur arang briket di bawah sinar terik matahari. Dalam sebulan, pabrik briket ini mampu memproduksi 9 ton arang dan dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dijual seharga 3.000 rupiah per kilogram, arang briket ini mampu bertahan hingga 8 jam untuk aktivitas memasak. Selain itu, limbah dari arang briket ini pun bisa digunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman dan juga dapat dijadikan abu gosok untuk mencuci piring. Berbekal inovasi arang briket, pria berumur 50 tahun ini sering diundang menjadi pembicara di berbagai wilayah di tanah air untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat luas. Mantan anggota TNI ini berharap bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan energi alternatif rumah tangga. Mudah-mudahan dengan arang briket ini kita tidak mau bersaing dengan energi lain. Hanya mudah-mudahan dengan sampah ini setelah diolah menjadi arang briket, mudah-mudahan bisa membantu kepada masyarakat. Kemudian kita juga mudah-mudahan bisa membantu kepada pemerintah. Nah, satu dalam penyediaan energi, yang kedua tugas kita bersama bagaimana caranya cara mengelola sampah sehingga tidak membahayakan di masa yang akan datang. Namun sampah itu sendiri apabila diolah, toh bisa menghasilkan rupiah. Jadi sampah itu kan sebetulnya pekerjaan rumah. Nah, bagaimana caranya kita bareng-bareng belajar supaya menjadi rupiah. Diharapkan, arang briket berbahan sampah ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat sebagai solusi dari permasalahan sampah. Selain itu, di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat sehat ini, arang briket bisa menjadi bahan energi alternatif bagi keperluan rumah tangga dan industri yang murah meriah.